Saya Mas Agil Denatur, ingat Mas Agil Denatur Kemudian ini kontak whatsapp saya, silahkan anda bisa catat Kemudian mengenai detail produknya dan juga penjelasan penyakit atau keluhan Silahkan saya bahas pada konten video berikut Saya tidak menjamin kesembuhan anda Jadi ini adalah paket untuk kutil kelamin atau kondiloma atau juga bintil-bintil dikelamin dari Denatur Indonesia Obatnya sudah ada izin resmi dari BPOEM, Dinas Kesehatan dan hal kapsulnya dari MUI Jadi silahkan, kontak sudah ada di awal video ini Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan Sehingga kontaknya saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan juga Sopi Nama tokonya adalah Mas Agil Bisa catat Mas Agil Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di area video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin atau medis menyebutnya dengan nama kondiloma ini muncul pada anda Ya, baik pada pria atau mungkin wanita sama Untuk faktor utama adalah dari hubungan seksual Ya, misalnya dari penderita pria Kemudian menularkan penyakitnya ke si wanita Atau mungkin sebaliknya Ya, dari penderita kondiloma wanita Kemudian menularganya ke si pria Kemudian penyebabnya adalah dari bakteri HPV Ya, virus HPV Nah, HPV ini dapat merusak regenerasi sel kulit baru Sehingga menyebabkan susunan kulit tergambu pada bagian kulit kelamin Ya, yang kemudian muncul jonjotan-jonjotan Atau seperti tumpukan-tumpukan sel kulit mati Ya, tonjotan-tonjotan ini Yang disebut dengan penyakit kulit kelamin atau kondiloma Selain dari kulit kelamin atau kondiloma Banyak juga yang menyebutkan dengan nama penyakit cenggaraya Nah, kemudian ciri-ciri dari penyakit tersebut Sedikitnya ada 4 jenis Yang pertama, besarnya bisa seujung jarum kecil-kecil Ya, nah ini biasanya ditemui pada bagian kelamin pria Ya, namun tumbuhnya tidak hanya 1 atau 2 Biasanya lebih banyak tumbuhnya Kalau misalkan yang kecil-kecil Kemudian merapat Ya, jadi tidak bersenggangan Kemudian kalau jenis yang kedua Itu bersenggangan antara benjolan 1 dan benjolan yang kedua Besarnya ukuran bisa sebesar biji kacang Ya, pendek Ya, biji kacang pendek Dan bersenggangan Kemudian ciri yang ketiga Strukturnya sudah menjadi lebih keras Kemudian ukurannya juga sudah menjadi lebih besar Bisa sebesar biji jagung Atau mungkin bisa lebih besar Ditandai dengan benjolan tersebut Seperti mekar atau retak-retak pada bagian benjolannya Kemudian ciri yang keempat Ada yang berjonjot-jonjot Bentuknya pipih Melebar Ya, mirip seperti jengger pada ayam Nah, itulah kenapa penyakit ini disebut juga dengan nama penyakit jengger ayam Nah, rekomendasi utama dari saya Anda harus mau berkonsultasi terhadap medis atau mungkin dokter Untuk mengetahui secara pasti penyakit tersebut Ya, dalam kategori penyakit Kutil pelamin atau bukan Nah, jika memang betul sudah difonis dari dokternya adalah penyakit tersebut Maka untuk pengobatan Saya terserah pada Anda Misalnya Anda mau lanjut dengan pengobatan dokternya Silakan Kemudian jika memang tidak ada perubahan Dengan pengobatan medisnya Silakan bisa coba pengobatan herbalnya dari Donatur Indonesia Ya, saya kira itu saja Semoga informasi ini membantu Kontak sudah ada di awal video ini Jadi silakan Jika ingin berkonsultasi Lebih jelasnya mengenai penyakit tersebut Ya, saya kira itu saja Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!